Hai guys, ketemu lagi dengan Lord Chow Chow 22.5 di ringkasan cerita Suikoden Liberation Army telah mengalahkan Sonya Shulen dan mereka kini punya akses untuk pergi ke Greg Minster Kapital dari Scarlet Moon Empire Perang final telah di depan mata Tetapi Matiu kini terluka dan Liu Kang mengatakan bahwa Matiu bisa terancam jiwanya jika terus aktif dalam perperangan Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Mari kita saksikan episode ini Kembali meeting dengan Matiu dan Liu Kang Matiu memohon agar mereka segera bergerak memanfaatkan momentum jatuhnya benteng mengapung Sarah Zarade Tetapi Liu Kang mengatakan bahwa Matiu saat ini terluka parah Dan jika tidak dirawat, maka ia akan menghadapi risiko kematian Matiu mengatakan bahwa ia siap untuk mengorbankan segalanya untuk memenangkan perperangan Termasuk juga untuk mengorbankan nyawanya Akhirnya mengizinkan Matiu untuk ikut bergabung Matiu mengatakan di Greg Minster akan ada 20 ribu tentara musuh yang desperate dan berbahaya Ia meminta Tyr untuk mengumpulkan tentara Liberation Army dan menaikkan semangat mereka Blake mengumpulkan para tentara dan lalu Matiu, Lepan, dan Warren Pergantian memberikan pidato yang megebu-gebu tentang seberapa dekat mereka dengan akhir dari perang Dan akhir dari kekejaman Scarlet Moon Empire Lagnard lalu tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka Lagnard lalu menceritakan kepada Tyr tentang dendam Windy kepada seluruh dunia Ia bercerita bahwa ratusan tahun yang lalu Mereka adalah bagian dari Clan of the Gate yang memiliki kekuatan yang luar biasa Tapi, karena kekuatan mereka, Clan of the Gate dibantai oleh manusia Dan hanya Windy dan Lagnard yang berhasil melarikan diri menggunakan Rune of the Gate Rune of the Gate sendiri terdiri dari dua rune Yaitu bagian depan atau entrance rune yang dimiliki oleh Windy Dan bagian belakang atau exit rune yang dimiliki oleh Lagnard Windy lalu mencoba merebut Gate rune bagian belakang dari Lagnard Untuk menghindari Windy, Lagnard bersembunyi di Magician Isle Dan membuat pertahanan di sana Sambil menunggu kesempatan datang Kesempatan itu muncul Saat Tyr Magdal hadir menemuinya Lagnard lalu membuat speech tentang 108 pahlawan yang akan membawa kemenangan Lagnard lalu mengatakan bahwa mereka hanya terdiri dari 107 orang Karena Gremio sudah tiada Lagnard lalu menggunakan kekuatan exit rune Untuk membuka gerbang dimensi dan menyatukan 108 pahlawan Tiba-tiba saja, Gremio hadir di hadapan mereka semua Lagnard mengatakan ini adalah salah satu kekuatan Gate rune Dan ia hanya bisa menggunakan ini satu kali saja Matthew sekali lagi membawakan pidato Untuk menyemangati tentara Liberation Army Yang lalu ditutup oleh teriakan kemenangan Oleh Tyr Magdal Victory Sub indo by broth3rmax Mereka telah sampai ke medan pertempuran Di sisi lawan Dengan menggunakan Gate rune Lagnard lalu mengatakan ia akan mengembalikan monster monster tersebut ke tempat asalnya Lagnard tidak mampu menghilangkan semua monster karena kekuatannya yang terbatas Tyr ingin membantu dengan menggunakan soul eaternya tetapi Lagnard melarangnya karena rune itu sangat berbahaya Lalu Joshua Pemegang truerun yang lain yaitu dragon rune Maju dan ia membantu Lagnard dengan truerunnya Joshua dan Lagnard telah memulangkan semua tentara monster di pihak Ubear Tetapi Ubear tetap yakin dengan kekuatannya Pertempuran final antara Liberation Army dan Scarlet Moon Empire Akhirnya dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Duh Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, Barbarossa telah tewas, Windy telah tewas, semua musuh-musuh besar dari Liberation Army telah hilang. Kini mereka hanya perlu melarikan diri dan kemenangan sudah ada di tangan mereka. Lalu bagaimanakah ending dari cerita Suikoden? Bagaimanakah nasib dari tiap-tiap 108 pahlawan? Lalu bagaimana nasib dari Liberation Army dan Scarlet Moon Empire? Kita akan saksikan ceritanya di episode berikutnya. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, komen juga, and have a nice day.